sehingga menjadikan diri merenung tertutup menyendiri di rumah dan seolah-olah tidak mau melakukan apa-apa bahkan keluar rumah karena kebanyakan pertanyaannya itu-itu aja kapan nikah kerja dimana kok di rumah aja menambah tekanan hidup saya tidak ada seorang pun untuk saya ajak cerita kecuali doa orangtua tidak juga karena cuek teman banyak tapi saya belum bisa percaya penuh ke mereka adakah tips bagaimana cara bangkit dari titik ini tidak ada penjelasannya oh ini perempuan kalau dia 28 tahun freelancer ini ada kalau dia mau si akhwat ini kalau mau yang pertama harus tahu dulu ya paham dulu ayatnya surat Az-Zumar itu ayat 53 A'udzubillah minasyaitanirrojim Qul yaibadiyalladhi la taqnatu asrafu afusim la taqnatu mirrohmatillah jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah la taqnatu birohmatillah wa la ta'i asu jangan kamu berputus asa orang berputus asa namanya apa ta'i asu paham la ta'i asu jangan putus asa maka orang putus asa namanya apa ta'i asu putus asa itu tandanya dia meremehkan Allah yang maha kuasa putus asa itu berarti menganggap Allah tidak pemurah lagi putus asa itu berarti menganggap Allah itu lemah tidak bisa mengubah takdir putus asa yaitu tanda bagian dari dia suuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala putus asa putus asa terus bagaimana masawan pertama ingat supaya dia bangkit lagi positif lagi keluar dulu dari ring atau dari frekuensi negatif orang yang cuma banyak tanya nikah-nikah bergaulah dengan orang-orang yang positif dia bisa keluar misalnya dia kerja freelance bismillah seizin Allah kalau dia punya kecukupan dia bisa ngekos dia kos di suatu tempat yang dia merasa aman nyaman disitu lalu dia sambil beraktifitas tetep bergaul berkumpul berikhtiar nyari segala macam perkara masalah ekonomi kalau misalkan lagi sempit pilot percayalah masalah ekonomi itu bisa selesai masalah ekonomi jika engkau tidak pernah berpikir takut miskin wawanya orang miskin takut miskin itu pasti dia akan miskin terus antum tau kan yang namanya kalau orang takut sama anjing tau nih kita lagi jalan nih tau-tau ada anjing menggonggong nih waw 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 terus lagi jalan terus ada anjing waw lari kita waw waw lari kira-kira orang yang lari ini dikejar apa gak digigit gak harus digigit lari dari anjing malah dikejar oleh anjing orang yang lari dari kemiskinan takut dengan kemiskinan dia akan dikejar oleh kemiskinan itu sendiri sampai dia gak pernah selesai dari kemiskinannya kenapa? karena dia selalu takut miskin nikah takut nanti miskin orang ini akan tetep akan miskin terus dan miskinnya membuat dia takut untuk menikah kenapa? karena dia takut miskin sedekah masih takut miskin selamanya orang itu akan miskin terus kalau dia sudah gak risau lagi dengan kemiskinan gak pernah ada rasa takut miskin sedekah ya biasa-biasa saja dia makan gara-gara sedekahnya gara-gara sedekahnya dia makan seadanya adanya cuma nasi kucing misalnya dia dapat nasi kucing itu mendapatnya cuma satu karena udah habis juga dan duitnya gak cukup cuma cukup beli satu padahal perutnya itu porsinya biasanya lima ini cuma makan satu gak apa-apa nikmati aja dulu sampai dia bisa bilang begini inilah sebagai tanda aku mencintaimu ya Allah aku hanya bisa makan sampai disini saja makan yang bisa aku makan sampai disini tapi aku ikhlas aku senang ya Allah kenapa? aku bersusah payah ini karena aku mencintaimu sebagian orang gak semua loh sebagian orang itu ada yang mengorbankan dirinya mengorbankan dirinya memilih ridho'nya Allah jadi dia berkorban yang penting Allah ridho' sampai dia bersusah-susah yang penting Allah ridho' kata Allah Allah itu maha penyantun kepada hamba-hambanya maka hamba yang demikian ini yang disantuni terus oleh Allah dikasih 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 itulah pentingnya yang namanya itu dia itu gak pernah takut miskin gak usah takut miskin kalau ada cowok yang kayak gitu nasibnya kalau bagi saya jadi cowok itu mungkin akan pergi ke masjid ngelamar jadi marbot masjid nanti akan ketemu frekuensi yang baik tinggal di tempat Allah di rumah Allah pasti akan kesempatan mustajabnya doa lebih banyak nah begitu caranya terus ya kerja ikhtiar jauhi orang-orang yang negatif pokoknya cari yang frekuensinya baik yang positif dan saya juga peseni kalau disini ada yang sudah pada nikah tolong ya jomblo itu jangan dibully tapi jomblo itu dikasih solusi jadi jangan dibully terus buli kasihan lah nanti akan bisa kembali kepada dirinya bisa kembali ke anaknya maka jangan dibully